Anda menyaksikan News Update bersama saya, Nasi Tielestari. Presiden Jokowi Dodo meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus merestorasi lahan gambut. Saat ini pemerintah tengah menargetkan restorasi lahan gambut di tujuh provinsi seluas 400 ribu hektare. Restorasi tersebut akan dilakukan di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Papua. Untuk mencapai target tersebut diharapkan ada sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan BUMN yang telah memiliki izin konsesi. Presiden menambahkan restorasi gambut juga harus dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya dan konservasi seluas 685 ribu hektare. Selain itu Jokowi juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi ke seluruh pihak untuk menjaga fungsi hidrologi gambut. Jalan dengan pembentukan badan restorasi gambut di awal 2016, kita telah mentargetkan target restorasi badan gambut sampai 2020 seluas 2 juta hektare di tujuh provinsi tersebut. Dan pada tahun 2017 ini, target kita adalah 400 ribu hektare.